Terima kasih telah menonton! 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 Pas banget, Daddy. Udah makan Indonesia dan nonton film Indonesia juga. Oke, let's go. Aldal tau kan angkuhan manang saya marah. Tau, Mak. Tapi kan angkuhan meninggal ya, Mak. Tapi perusahaan sabun itu kan alun tau, loh. Saya baru selesai nonton in Petty Gore. Akhirnya nonton juga. Dan walaupun awalnya takut dan ragu-ragu ya nontonnya, akhirnya nonton. Dan seru banget sih, gak nyusel sama sekali. Bahkan maram-maramnya juga gak sebanyak itu. Jadi tutup ngintip-ngintip. Citanya bagus banget. Akhirnya bagus, keren banget. Dan tadi ada yang kesini juga. Oh, yang keren deh. D2 ini mantap. Fanny mantap, film mantap. Oke semua. Lepas dan kemana-mana, tetap di dunia kita. Our World, My Story. Pemirsa, bulan September adalah bulan New York Fashion Week. Di kota ini banyak sekali acara-acara fashion dikelar selama 2 minggu. Indonesia, seperti biasa, hadir kembali. Setelah sebelumnya beberapa desainer tampil di acara New York Indonesia Fashion Week, ada juga yang tampil di Asian's New York Fashion Week. Dan seperti biasa, Indonesia kembali tampil di Indonesia Now, di New York Fashion Week The Show. Saya mau kesana, kita ikut ceritanya. Saat ini saya sedang menunggu, karena sebentar lagi fashionnya akan segera dimulai. Tapi kalau kita lihat ke belakang, ini walkout cukup penuh. Dan mungkin bisa dilihat ke sana kameranya. Ada sekitar 400 mungkin tamu yang sudah datang sekarang dan sedang menunggu acara akan terjadi. Kali ini ada tujuh desainer dan brand fashion Indonesia tampil dalam Indonesia Now di ajang New York Fashion Week The Show. Ketujuh desainer itu adalah Ivan Gunawan, Kimberly Tandra X Medi Shoes, Gea Panggabean, Ikat Indonesia by Didit Maulana, Merdisi Homing, dan Ayumi. Mereka menampilkan berbagai koleksi ready to wear dengan corak dan motif yang diangkat dari kain khas Indonesia. Desainer papan atas Gea Panggabean menampilkan koleksi bertema Mamuli Sumba yang diinspirasi oleh kain tenun wanita Sumba. Saya terinspirasi dari kain-kain Sumba dan ditemui oleh para wanita Sumba yang saya sangat hargai karena mereka bekerja keras sepanjang hari untuk melanjutkan kehidupan anak-anaknya. Jadi saya ingin Sumba semakin terakat, semakin dilirik. Jadi namanya tadi Mamuli Sumba karena Mamuli adalah pelambang kekuatan wanita di Sumba. Ini Mamuli. Tema saya Mamuli Sumba. Karena versatile, saya bikin dengan bahan yang ringan maupun yang tenun ikat, saya mix. Sementara desainer Didit Maulana menampilkan ikat Indonesia dengan paduan lipatan kain Jawa bernuansa muda yang cocok untuk publik fashion di kota New York. Wow, kesannya adalah senang banget pertama kali bisa mempresentasikan tenun-tenun Indonesia di panggung fashion dunia di New York. Yang menarik adalah banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajarin dari bagaimana cara para tim-tim dari New York Fashion Week untuk membuat event, kemudian kedisiplinannya dan semuanya. Harapannya adalah pengen agar semakin banyak desainer Indonesia yang bisa mempresentasikan karyanya di luar negeri. Berbeda dengan koleksi pada musim lalu, Kimberly Tandra tampil untuk ketiga kalinya dengan konsep flowers dan ready to wear. Jadi tadi aku show school of peace dan penontonnya juga memberikan insights. Katanya Kimberly banyak perkembangan, jadi aku happy banget akan pendapat-pendapat penonton yang nonton juga. Oke, jadi dampak positif setelah aku show tiga kali di New York Fashion Week adalah bisa memperkenalkan budaya lebih lagi di New York City dan juga dampak positif untuk brand aku adalah brand aku juga semakin dikenal di Indonesia. Dan yang menarik adalah karya Ivan Gunawan yang menampilkan 12 rancangan terbaru yang dinominasi oleh warna emas dan berkesan glamour. Aku memang punya ciri khas gaya style busana red carpet dan banyak yang pakai baju aku juga selebriti, singer gitu. Jadi memang baju aku look-nya memang glitz and glam jadi memang cocok banget buat di atas panggung. Goals aku sebenarnya masuk ke Amerika ini karena memang target aku adalah untuk menyasar artis-artis Hollywood. Jadi itu yang aku inginkan dan kehadiran aku di New York kemarin juga aku bertemu dengan beberapa PR agency yang akan menjalin kerjasama dengan aku di 2024. Kita semuanya, kita semuanya masing-masing designer ada 10 look. Jadi memang dari awal aku sudah mengirimkan design yang mau aku bawakan. Apa ya, mereka dari awal aku design, mereka udah suka dengan koleksinya gitu. dan alhamdulillah aku senang sih gitu. Seluruh rancangan karya para designer ternama ini diharapkan akan mampu menembus market dan industri fashion di manca negara, khususnya di kota New York. Terima kasih sudah menonton! Hai guys, welcome back to Dunia Kita Our World, My Story! Nah, karena seminggu kemarin padat banget acaranya dari fashion ke film, hari ini tuh waktunya saya buat belanja kepentingan bulanan dan makanan. Karena makanan di lima udah abis banget deh. Dan hari ini itu rencananya saya mau ajak kalian jalan-jalan ke Korea Town. Karena selain tokoh-tokohnya yang seru, makanan di sana tuh juga enak-enak banget. Gak pasti penasaran kan? Yaudah, ikutin terus ya! Jadi kita udah sampe dan tadi kita naik kereta R kita turun di 34th Street, Herald Square. Sekarang kita di 32nd Street dan seperti neighborhood lainnya, di sini tuh ditulis lagi nih ada palang tulisan Korean Town. Jadi, kayak tahun ini tuh ujungnya tuh di 32nd Street dan di Broadway. Dan ini tuh jalan terus sampe ke ujung streetnya. Cuma di street-street sebelah sini kayak 33rd, 34th tuh juga masih ada beberapa restan Korea. Jadi kita mulai jalan menuju streetnya dan di kanan nih kita udah liat nih goba yang pasti kalian udah sering liat ya di Jakarta dan di mana-mana. Ada Tiger Sugar! Ada skincare nih. Mungkin ada yang menarik nih bisa dibeli. Thank you. Ada ini nih. Dulu pas ke Korea nih kayak most wanted item. Medali vera. Dan ada pas kaki-kaos kaki gemes gini. Emang style Korea tuh lucu-lucu ya dan lagi ngetrend banget. Lucu. Ini ada yang ada hari-harinya. Hati. Kenapa jadi tergoreng mau beli ya? Padahal udah gak mau beli satu maskernya tuh harganya 4 dolar. Dan kalau beli 5 dapet 5 gratis. Berarti 10 ya. Berarti mungkin 20 dolar tuh dapet dapet 10. Jadi satunya jatohnya kayak 2 dolaran. Disini ada Nature Republic. Ada Innisfree. Jadi tadi kita ke Kosep Beauty Market ya. Dan di sebelahnya persis itu ada toko buku Korea. Dan ini tuh isinya banyak album-album K-pop deh pasti. Udah ada feeling. Karena temen saya sering kesini. Coba kita lihat. Ini kalau misalnya kalian suka MCT. Ada buku ini. Terus ada package juga dari band-band K-popnya. Ada kitnya. Birthday party kit. Terus ada new jeans juga ini. Bener-bener lucu banget ya. Dan lengkap. Lengkap banget nih. Ada Aespa. Ini kayaknya kemarin baru konser juga. Nih BTS nih. Jimin. Kita lihat-lihat ya. Nah selain album disini tuh juga ada beragam produk-produk lainnya yang masih berbau K-pop. Mulai dari kalender meja. Terus ada poster. Sticker. Folder-folder. Ada mini-cardwork gitu. Dan kaos tuh juga ada. Dan ini semua lengkap dengan semua idol masing-masing. Terus ada juga kayak memo pad. Card holder. Terus perintilan gendungan kunci. Dan macem-macem. Versi foto card dari yang transparan sampe yang ga transparan tuh ada semua. Dan produk-produk ini tuh rata-rata harganya tuh sekitar belasan dolar. Jadi tuh tempat ini tuh cocok banget buat just-tip karena emang selengkap itu. Ini toko buku tuh ternyata kalo dari luar kan artinya kecil ya. Karena kan saya sebenernya tuh biasa aja sama K-pop jadi ga pernah masuk ke sini. Ternyata masuk ke sini gede banget dan pilihan produknya juga beragam banget dari anak kecil. Ada buku-buku biasa tentang Korea buku Korea yang lainnya sampe K-pop juga lengkap banget deh pokoknya. Kita lanjut jalan dan di sini ada yang jual minuman boba. Ini tuh tempatnya lucu banget dan minumannya enak juga saya pernah coba. Terus ada juga donat mochi dan kondok kayak yang di Indonesia juga. Sekarang saya lagi di dalam salah satu bakery Korea yang ada di Jakarta juga. Dan ini kalo misalnya kalian bisa lihat pilihannya tuh sebenernya mirip-mirip ya sama yang di Jakarta roti-rotinya. Cuman harganya ya udah guys pastinya kayak di sini tuh rata-rata harganya 4 dolar 3 dolar biar kalian kebayang harganya ada yang 10 dolar yang 15 dolar tergantung size-nya dan untuk makanan beratnya tuh kira-kira sekitar 20 dolaran ya. Salah satu trik untuk makan di K-Town itu biasanya mereka tuh restoran-restorannya kalo hari biasa ada lunch special namanya dari jam biasanya jam 12 sampai jam 3 atau mungkin sekarang beda ya jamnya. Cuman dulu tuh saya pas masih sekolah itu tuh triknya kesini tuh selalu past lunch biar barangnya selalu lebih murah. Yang serunya lagi disini tuh ada juga food court gitu ya isinya tuh macem-macem gak makanan Korea doang. Jadi misalnya kita masuk ada yang jual curut. terus ada yang jual kayak apa ya ini namanya kayak tayaki gitu enak-enak ada yang jual ayam pokoknya banyak deh kan menarik-menarik banget kan makanan-makanan di K-Town kayak tiap kali lewat sana sini tuh kalap aja gitu ngeliatnya kayak bawahnya pengen nyobain semuanya aja cuman kan tujuan saya hari ini tuh mau belanja ya jadi tuh abis ini saya mau ke H-mart dulu sebelum kita makan-makan so this marks the end of our episode today and this week makasih ya guys udah nemenin saya jalan-jalan minggu ini dan semoga kalian seru-seruan bareng sebenernya di K-Town itu masih banyak banget yang bisa di ekspor cuman mungkin itu untuk episode in the future ya atau mungkin next episode kita lihat aja nanti makanya selalu nonton dunia kita our world my story bye